Intro Halo bosku, selamat datang kembali di Muta Aditya Channel Salam Satu Hobi Di video kali ini saya mau bahas tentang Perilaku burung jalak kebo yang mengangkat satu kaki Ada yang mengalami hal seperti ini Atau burung jalak kebo kalian mengalami hal seperti ini Jadi ini wajib kalian tahu Penjelasannya seperti ini Jangan kemana-mana, simak terus videonya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Nah bosku, kali ini saya mau bahas tentang burung jalak kebo yang mengangkat satu kakinya Kenapa hal ini terjadi dan apa alasannya Bisa disimak terus karena penjelasannya ini secara ilmiah dan bisa dibuktikan kebenerannya Jadi buat bosku semua yang mempunyai burung jalak kebo Ketika malam hari atau waktu-waktu tertentu dia mengangkat kakinya Langsung aja kita bahas bareng-bareng kenapa hal ini terjadi Dan apa alasannya supaya bosku semua bisa paham tentang perilaku burung jalak kebo berikut Jadi penjelasannya seperti ini bos Untuk jalak kebo ataupun unggas lainnya Pada waktu-waktu tertentu memang mengangkat kakinya Terutama pada malam hari Atau bisa kita jumpai pada waktu si burung jalak kebo atau burung lainnya itu sedang tidur Pasti ada beberapa burung terutama burung jalak kebo itu mengangkat sebelah kakinya Kenapa? Karena seperti ini bosku alasannya Supaya burung jalak kebo bisa tetap menjaga suhu tubuhnya agar tetap hangat Sebagai contoh kita aja manusia kita kalau kedinginan pas posisi lagi tidur kita pasti melipat kaki Dan menarik selimut supaya tubuh kita tetap hangat Hal ini dilakukan burung jalak kebo karena burung jalak kebo tidurnya berdiri Makanya itu burung jalak kebo selalu melipat satu kakinya Supaya tubuhnya tetap selalu hangat Jadi ini adalah perilaku ilmiah dari burung jalak kebo supaya tidak kedinginan Perilaku seperti ini sangat wajar terjadi dan pasti dilakukan oleh burung-burung tertentu terutama burung jalak kebo Jadi buat bosku semua yang memiliki burung jalak kebo yang posisi tidurnya mengangkat satu kaki Tidak perlu khawatir, tidak perlu berpikir yang tidak-tidak karena itu normal terjadi di setiap burung jalak kebo atau unggas lainnya Perilaku seperti ini itu sangat wajar sekali Untuk menjaga suhu tubuh supaya tetap hangat Burung jalak kebo selalu melipat satu kakinya ketika malam hari atau ketika cuaca sedang dingin Bahkan ada burung-burung tertentu yang tidak melipat kakinya tapi menyembunyikan kepalanya ketika tidur Termasuk jalak kebo juga jadi ini umum terjadi Karena di bagian kaki burung jalak kebo itu tidak ditumbuhi dengan bulu makanya dia melipat satu kakinya Tapi kalau misalnya pada waktu-waktu tertentu ketika dia tidak merasa kedinginan tapi mengangkat satu kaki Bisa dilihat juga kesehariannya Kalau misalnya dia bincang berarti bermasalah dengan kakinya Tapi kalau selama kegiatan atau aktivitas normalnya dia berjalan seperti biasa atau loncat-loncat seperti biasanya Dan pada malam harinya dia melipat satu kaki itu tidak jadi masalah karena itu burung jalak kebo menghindari udara dingin Jadi seperti itu caranya untuk menjaga suhu tubuh burung jalak kebo tersebut supaya hangat Jadi penjelasannya seperti itu Demikian informasi yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat Dan terima kasih sudah menyaksikan videonya Di video selanjutnya saya akan melanjutkan proses penjinakan burung jalak kebo dari Om Byokan Di tahap berikutnya ini adalah lanjutan video yang kemarin Kalau langkah yang pertama saya memancing burung jalak kebo dengan jangkrik seperti ini Dan ketika sudah mau mengikuti jangkriknya Ada cara lagi yang lebih cepat supaya burung jalak kebo dari Om Byokan bisa cepat jina Tunggu saja videonya Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komentar Serta bagikan ke semua supaya teman-teman semua bisa tahu info tentang burung jalak kebo yang bosku tahu Sekali lagi terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Salam satu hobi Sampai jumpa di video selanjutnya